Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Tabalong kembali melepas kepulangan pasien positif corona yang berhasil sembuh. Pelepasan yang dilakukan pada 14 Juli 2020 di unit isolasi Rumah Sakit Tanjung merupakan pelepasan yang ke-6 kalinya dilakukan tim GTPP. Total pasien sembuh yang dilepas kali ini berjumlah 20 orang. Terdiri dari 11 pasien yang dirawat di unit isolasi dan 9 pasien yang dengan isolasi mandiri. Juru bicara GTPP COVID-19 Tabalong, Dr. Taufik Khurah Menhamdi mengatakan, sebelumnya pihaknya mengirimkan 24 sampel swab kesembuhan pada PCR Rumah Sakit Pertamina. 20 pasien dinyatakan negatif pada 2 kali hasil swab, sedangkan 4 sisanya masih terkonfirmasi positif. Jadi yang sembuh hari ini ada 20 orang, di mana yang di unit isolasi ada 11, sedangkan yang di isolasi mandiri ada 9 orang. Nah, jadi berdasarkan hasil konfirmasi PCR dari Pertamina, hari ini mereka dinyatakan sembuh. Sebetulnya yang kita ajukan itu ada 24 orang, tapi 4 orang ternyata masih positif. Jadi hari ini yang 2 kali PCR negatif, 20 orang. Pelepasan turut dihadiri Ketua DPRD Tabalong, Mustafa. Ia mengaku merasa bangga setiap melepas kepulangan pasien sembuh. Mustafa juga mengapresiasi tim medis yang bertugas melayani serta berdedikasi besar dalam perawatan kesembuhan pasien. Sekali lagi saya mengucapkan sangat berbahagia kembali, kami melepas kami sama Bupati kalau sudah mendengar Pak berapa orang hari ini. Waduh, kalau sudah begitu sangat berbahagia kami. Dan saya tak lupa lagi mengucapkan terima kasih kepada Bu Dokter dan Pak Dokter yang selama ini merawat. Penuh dengan dedikasi yang tinggi, ya kami secara pribadi mengapresiasi. Di antara 20 orang pasien sembuh, 2 di antaranya berprofesi sebagai tenaga kesehatan yang juga sempat diisolasi selama 20 hari lebih di unit rumah sakit umum Tanjung. Jangka waktu perawatan pasien sembuh kali ini bervariasi antara 10 hingga 26 hari. Rangga, TV Tabalong, melaporkan. Rangga, TV Tabalong, melaporkan.